Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jauh lebih baik daripada ketaatan tapi menyebabkan keangkuhan, kesombongan, dan kebanggaan. Ma'asyurul muslimin rahimahkumullah. Yang pertama, jauh lebih baik. Kenapa? Karena pada akhirnya orang ini akan menjadi baik. Kemaksiatan, kemaksiatan, kemaksiatan. Tapi kemudian dia sadar. Dia melakukan taubatan nasuha. Ya'ayhaladzina amanu tubuh ilaullahi taubatan nasuha. Bahaya orang-orang yang beriman. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Syabur Qadil Al-Jalani mengatakan. Tiga hal disebut dengan taubatan nasuha. Satu, menyesal atas perbuatan kemaksiatan itu. Kedua, meninggalkan perbuatan kemaksiatan itu. Dan ketiga adalah, Allah Ya'udha ilafi lidalik. Tidak ingin kembali melakukan hal itu. Kalau ini dilakukan dengan tulus, maka itu disebut taubatan nasuha. Ma'ashro al-Muslimin rahimakumullah. Dengan taubatan nasuha tadi itu, orang kemudian berubah, menjadi baik, menjadi bersih, menjadi berharga di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin di sisi manusia, di hadapan banyak orang, di depan publik, di cemok, karena banyak melakukan kemaksiatan dulu. Tapi di hadapan Allah setelah dia taubat, bersimpuh di hadapannya, menyesali dengan lindangan air mata, tulus ikhlas, menyesal, tidak melakukan lagi, meninggalkan semua itu, dia memulai hidup yang baru, maka itu jauh lebih baik daripada tadi disebut ketaatan, tapi menimbulkan, menyebabkan kesombongan dan keangkuhan dalam beragama. Bulan Ramadan ini adalah bulan ma'afiroh. Kita yang masih berlumur dosa, saudara-saudara kita yang masih berlumuran dosa, mari kita bersama-sama, taubat kembali, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Debu-debu yang ada di kotoran kita, mari apa saja profesi kita, mungkin ada kesalahan dari kita, maka kita minta ampun kepada Allah, dan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk kita minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, Allahumma fiqil aku amit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!